selamat menikmati di sini nih, yang mana popnya? is-nya ke sini-nya ke sini atau tidak ada pop jadi tenses itu yang is itu masukin di sini jadi teman-teman bisa menggunakan tenses is, are gitu kan word, was, kalau dia bentuknya lampau itu masuk di kategori number one ya lalu bisa juga have misalnya mau mengatakan I have a new bag I have a new pencil case misalnya seperti itu have itu juga masuknya ke tenses auxiliary lalu misalnya will, shall ini juga masuknya ke tenses auxiliary jadi auxiliary ini memperkaya bagaimana teman-teman misalkan saya mau mengatakan saya akan, saya ingin, saya punya gitu kan atau saya harus gitu atau my tool, meal gitu jadi auxiliary itu untuk melengkapi itu semua lalu yang kedua bisa do auxiliary do auxiliary kapan kita menggunakan do auxiliary yaitu biasanya pada saat kita menggunakan kalimat negatif contohnya I don't know ya enggak I do not know ya gitu kan nah jadi pada saat itu kita menggunakan bagian part yang kedua do auxiliary atau misalnya we didn't know kalau dia lampau did not know ya did not know jadi itu masuk ke point dua lalu yang ketiga model nah model masih ingat model bukan model with ya model ini misalnya can, cool can bentuk lampaunya cool may bentuk lampaunya my shell, wheel wheel bentuk lampaunya cool lalu ada shell juga ya nah ini masuknya sampai sini teman-teman bisa membenarkan 3 3 di sini gimana lepaknya bedanya kalau ya semuanya semuanya setelah 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 dia enggak kalau di depan itu biasanya kalau situation misalnya can I help you may I help you itu di depan tapi kita kalau dia posisinya positif kalimat positif maka dia biasanya setelah 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 misalnya she can sing a song misalnya jadi bedanya kalau teman-teman lihat di sini kalau mensis ya berarti dia dengan terkait dengan mensis misalnya nanti reserve continuous atau bentuk pas reserve ya eh paset atau bentuk atau bentuk pas continuous misalnya seperti itu jadi terkait dengan terkait dengan mensis ya tidak bermaksud menyertai ya kalau teman-teman buka di modul ini ya disini tuh ada lima unit ya there are five units in this module unit one talk about ability ya ini kan dia tulisnya ability one ya tapi teman-teman bisa buat mungkin di bawahnya ability ditambahin di bawahnya biar ingat maksudnya ini apa sih unit one ini tentang ability lalu bisa dibuka di unit two unit two unit two itu bug permission teman-teman bisa buka di halaman 6-11 ya 6-11 itu permission bisa ditambahin kalau tidak ada di sana permission and then unit three is advisability unit four ada kayaknya di sana ya dan unit five itu sedih ya nah ini semua adalah model jadi kalau tadi teman-teman lihat kita mempelajari model auxiliaris ada tiga salah satunya adalah model maka yang kita pelajari di bab ini itu hanya model saja dimana tenses miss nanti tenses ada di bab yang lain jadi hanya untuk model saja bagian yang nomor tiga nah contohnya ability itu ada can ya ability berarti menunjukkan apa kemampuan kemampuan lakukan sesuatu permission permintaan permintaan ya atau permintaan izin misalnya gunakan may could can can I could I may I gitu ya kalau sebenarnya ketiganya ini sering dipakai tapi perbedaannya the difference is in the collet jadi teman-teman kalau pengen lagi sopan jadi perbedaannya yang ketiga ini may could dan can itu adalah pilihan kesopanan jadi kalau misalkan teman-teman bilang cool air itu lebih sopan daripada mengatakan can air may air lebih sopan daripada mengatakan can air lebih halus ketimbang can air lalu ada advisability advisability ini advise apa apa sehat saran ya menyarankan menasehati sesuatu morning 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 siapa 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 advisability contohnya so so ya also have better jadi kamu sebaiknya kalau kita artikan you should misalnya you should not coming late kamu sejajar tidak datang melambat atau you should join this activity jadi sebaiknya bukan harus ya jangan dihentikan harus wajib yang wajib itu di necessity di uniform must have to have got to jadi tiga ini untuk menyatakan harus menyarankan biasanya dengan dengan roll sebenarnya you must not smoking in here kamu tidak boleh merokok di sini lalu suggestion untuk suggestion di sini teman-teman jangan terpukar dengan efek sebuah kalau tadi menyarankan suggestion di sini dia suggest kalau kita artikan suggest itu memang sama ya menyarankan juga tapi sebenarnya kalau dilihat di modul ini perlakuannya itu pada saat misalnya saya lagi nulis lalu apa namanya udah full gitu ya full dengan tulisan lalu ada yang menawarkan me shall I use the blackboard jadi menyarankan dirinya sendiri atau menawarkan dirinya sendiri untuk membantu seorang atau untuk lakukan pismillah gimana beda jadi dia langsung ke aktivitasnya kalau orangnya yang butuh orangnya butuh kita menawarkan yang ini bisa misalnya sell I join you bisakah saya join dengan kamu jadi penggunaannya biasanya kalau enggak ke I ke we shall we jadi bukan sell you sell day enggak kayak gitu tapi sell I dan sel we nanti lebih jelasnya bisa kita lihat langsung ya ini ability ability hand bentuk lampanya full it shows physical ability for the results of the study jadi bisa dari kemenampuan fisik bisa hasil belajar bisa atau mempunyai kekuatan terlalu misalnya teman-teman I can operate the computer I can operate the laptop itu hasil belajarnya enggak ada juga yang kemampuan fisik misalnya I can move this book to this table to that table misalnya saya bisa memindahkan misalnya gitu kan atau mempunyai kekuatan melakukan jadi intinya ampun untuk melakukan sesuatu itu menggunakan kelm atau full nah disini contohnya cat cat could sing beautifully when she was a child cat could sing beautifully when she was a child jadi dia bisa dia nyanyi sekejap kecil ya nah ini bisa dikatakan hasil belajar kalau ini nyanyi biasa-biasa aja mungkin harus belajar kalau misalkan disini dia mungkin untuk lomba contohnya itu kan harus belajar oleh kedua look I can lift this chair with one hand ini bisa dikatakan kemampuan fisik saya bisa memindahkan box ini dengan satu tangan misalnya now you can pay my dinner can I return this to tickets can I return this to tickets disini cannya jangan tertutupan dengan yang can yang ini ya apa namanya yang yang kedua ya jenis yang kedua permission permission juga ada can kan disini maksudnya adalah can ability lalu seperti apa jadi can I return this to tickets disini oh sorry untuk can I return this to tickets ini adalah masuk ke permission jadi dia bukan termasuk ability kira-kira bisa gak yang dalam untuk pertanyaan tapi sebenarnya kita menanyakan ability can you sing a song can you sing a song ah benar can you sing a song tapi kalau kita meminta orang lain membantu kita dia jatuhnya ke permission oke lalu yang kedua permission may can hold mic jadi bermakna permohonan izin hold atau mic disini tidak harus berarti masa lampau teman-teman lihat oh cool mic ini lampau orang yang minta izin sekarang kok lampau kayaknya gak nyambung padahal seperti itu tapi ini untuk kesopanan oleh nurse jadi kalau kita menggunakan cool dan mic atau main ini lebih sopan jadi tadi cool lebih sopan daripada main begitu juga dengan mic itu lebih sopan daripada main dan cat jadi yang seperti cool dan mic ini bisa teman-teman digunakan untuk menawarkan apa namanya menawarkan bantuan atau permohonan izin seperti itu misalnya may I have ticket please could I have those ticket please can I return this ticket please disini ya kelihatan bedanya may I have at least could I could I jadi kalau kita belum biasa sama aja tapi sebenarnya ada yang muncul kemampuan kemampuan bisa belajar bisa kemampuan fisik apa tadi permission permintaan permintaan izin misalnya menggunakan apa mic cool 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 can can dan may nah yang ketiga adalah flexibility tadi kita menyarankan dengan suit or hat battle misalnya do you think I should buy this ticket do you think I should buy this jacket nah ini bentuk pertanyaan ya teman-teman bisa aja bilang oh you should buy this jacket tapi ini peruntukannya adalah dia meminta saran dari orang lain jadi bisa dibuat dalam pertanyaan lalu for your health you should not smoke too much jadi untuk kesehatanmu kamu sebaiknya tidak merokok terlalu banyak kalau kita larang itu kan bukan evangel security namanya ya jadi makanya you should not sebaiknya tidak it's a good book you should read it ini buku yang bagus kamu sebetulnya baca deh jadi ini advisability ya teman-teman bedakan dengan necessity disini ada must have to then have got to must have to then have got to nah cuman dibilikan disini kalimatnya you must be home by ten o'clock maksudnya apa kamu harus duduk sampe 6 ya kamu sudah harus di rumah sebelum jam 10 ya i have to be home by ten o'clock i have got to go now jadi disini jangan diartikan saya harus got mempunyai mungkin gitu kan jadi tidak diartikan seperti itu ya teman-teman ini satu kesatuan have got to miss itu have two harus ya harus kalau adanya harus kalau have plus two jadi harus tapi kalau have saja harus punya punya harus lalu suggestion suggestion shall ya kita semasa meminta nasihat untuk sesuatu yang baik atau meminta pertujuan dari shall bisa digunakan atau hanya digunakan untuk subjek me and I misalnya what shall we do this evening what shall we do this evening and where shall we go jadi disini teman-teman lihat ya kalau teman-teman menggunakan shall itu menggunakan me atau I gak boleh pakai yang lain subjeknya gak boleh chi gak boleh day karena memang dia penggunaannya special ya untuk I and we kita biasanya kan ngomongnya gini what can we do this evening where can we go tapi sebenarnya teman-teman boleh membiasakan menggunakan shall shall itu lebih selain dia lebih sopan dia juga sebenarnya meminta pertujuan ke orang lain kalau can apa yang kita bisa lakukan kalau ini minta saran ke orang lain atau minta pertujuan orang lain jadi apa yang bisa kita lakukan malam ini dan kemana kita pergi misalnya yang ini yang meminta pertujuan it's a dark in the room lalu si B jawab this is how I turn the light bolehkah saya hidupkan nyalakan lampu nyamu ini shall yang menggunakan I subjeknya air bukan menggunakan jadi suggestion itu model yang ketiga model shall masuk model ketiga suggestion ada permission ada advisability itu masuk yang ketiga nah kalau misalkan ketemu perasa lagi kayak kemarin we cabangnya ya saya cari kalimat positif saja biar tidak di nah you must be home by 10 o'clock ya atau yang ini deh I have gone to go now I have gone to go now yang ini kalimat ini yang mana to go control go ingat ya jadi model itu bisa memperkaya fog dia memperkaya melengkapi membantu si fog jadi fungsinya adalah sebagai fog bersama dengan fog yang utama jadi kalau misalkan saya tanya yang mana fognya go ada yang lain ada yang lain jadi fognya fognya adalah saya tanya dulu modelnya mana modelnya have go to ya itu modelnya fog utamanya apa go jadi kalau misalkan model itu melengkapi fog maka dia disatukan ini satu-satuan kalau saya tanya mana kalau saya tanya mana fog phrase-nya dan gue aja top phrase go now dari sini saya saya oh ini sepertinya saya harus terasa dimana lagi mantah lagi jamnya ya untuk terasa non-press-nya apa non-press-nya 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 air gitu ya jadi ini ada ngapun nggak sini-sini jadi kalau misalkan teman-teman tetap di kalimat teman-teman tetap di kalimat disini ada kalimat yang harus dibagi dulu adalah jangan ya yang pertama non-press sama non-press ada non-press ada non-press ini yang harus disarankan jadi misalnya tadi I have I have God in the room to to go now disini teman-teman harus cari dulu non-press-nya yang mana non-press-nya air tadi kan bagi dulu oke ketahuan ini non-press ini pasti for fresh sisanya kan saya baru bilang gitu ya non-press dikiri di subject sisanya ini pasti for fresh lalu nanti baru teman-teman pisahkan pisahkan ini have go to ini udah tau ini model berarti model ini teman-teman satukan dengan sampai go ini adalah top pagi pagi pengumuman dari disisi teman-teman tanggal 6 dan 13 ada was saya mau rumpang ujian di tempat lain itu bisa nanti tinggal lihat di grup angkatan itu ada link pormonus gua gila misalnya kan ini di taipei tapi bisa pas 6 atau 13 itu mungkin lagi pulang ke itu nah itu ujiannya di itu bisa terus misal kemarin dibayar uang registrasi ujul atau modul kalau biar itu bisa dikembalikan dari berdaerah nanti hubungi berdaerah di depan selang laku sama kemarin ada yang mesen modul terus belum sampai selamat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.